Ada satu trouble dalam pesawat, ketika ketinggian tertentu pesawat itu retak dia, dia tidak bisa aman. Karena tekanan tertentu itu membuat sayap pesawat belah, ya, retak, sehingga harus turun dan menyelamatkan diri. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Pak B.J. Habibie di seluruh dunia. Maka beliau dijuluki Mr. Craig, Mr. Retak, karena cuma dia yang bisa menyelesaikan bagaimana keretakan pesawat di tinggi-tinggi yang tertentu, sekitar ribu kaki. Tapi dia ternyata awalnya, beliau bukan orang yang tercerdas di dunia. Ketika beliau kuliah di Jerman, ya, nah beliau ini ketika datang di sana, itu sebagai terbaik dari Asia, di TB-nya aja kuliahnya loncat-loncat. Dengar cerita, saat awal kuliah itu beliau tidak ranking satu, ranking tiga. Dan yang ranking satu, ranking dua, orang Yahudi, laki perempuan. Nah, penasaran, kok, mereka kenapa gak bisa aku kalahkan? Aku ini terbaik di Asia. Dan aku lihat ujian, aku, aku biasa, tapi kok mereka lebih baik, ya, kenapa? Penasaran, Pak B.J. Habibie? Nanya sama mereka. Ya, kalian lebih baik daripada aku selama setiap ujian. Kenapa sih? Apa sih rahasia kalian? Mau dong kalian berbagi untuk saya? Oh, no, no, no. No, Rudy. Namanya Rudy, panggilnya Rudy kalau di sana. This is our secret. We will never tell our secret to anybody, yes. Lama-kelamaan karena terus bertanya, akhirnya jujur. Dua orang Yahudi ini penasaran. Kita penasaran, nih. Kalau kita kasih tahu rahasia kita, kira-kira apa pengaruhnya? Ya, yuk kita coba aja. Akhirnya keduanya sepakat memberitahukan Pak B.J. Habibie. Apa rahasia mereka sehingga mereka menjadi ranking satu, ranking dua di Jerman? Rudy, kambil. Ada apa? Rahasia kami, kenapa kami selalu menjadi yang terbaik? Rahasia kami adalah kami bangun di sepertiga malam. Terakhir. Seperti kalau malam terakhir kami bangun. Lalu kami mandi. Kami segarkan diri kami. Kami bersihkan diri kami. Kami pakai pakaian yang bersih. Di saat itulah kami membaca Quran. Hah? Kalian membaca Quran? Ya? Jujur? Betul kalian membaca Quran? Yes. We read Quran. Your holy book. Kitab suci kamu. Emang kalian bisa baca Quran? Oh, bisa. Mau dengerin? Sini. Mau surat apa? Mau surat apa? Emang kalian hafal? Oh, hafal. Orang Yahudi, Peter baca Quran, Bu. Kenapa kalian baca Quran? Karena kami yakin. Ketika kami membaca Quran, ini akan menstimulus saraf kami. Sehingga saraf kami ada dalam keadaan rileks ketika mendengarkan Quran. Ibu, ibu, ketika kita mendengarkan Quran, apalagi membacanya, akan terjadi sistem metabolisme tubuh yang dasyat. Hal itu terjadi optimalisasi sistem imun dalam tubuh kita dan optimalisasi kerja syaraf otak. Inilah kenapa Allah mengatakan, Apabila dibacakan Quran, dengarkan, agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini rahmatnya. Allahu Akbar. This is our secret, ya Rudy. Inilah rahasia kami. Just it? Unlead. Cuma ini. Thank you very much. See you later. Pergilah, Pak B.J. Habibie. Nangis dulu di kamarnya. Ya Allah, aku kayak ditampar sama mereka. Harusnya aku yang paham dan mengamalkan itu, bukan mereka. Apa yang terjadi, Pak B.J. Habibie? Terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan, pola hidup Pak B.J. Habibie sejak saat itu. Besoknya, beliau tidak pernah lepas sepertiga malam terakhir. Beliau bangun, beliau mandi, beliau tahajud, beliau berzikir. Nangis saat itu bertobat kepada Allah dan membaca Quran. Itu beliau lakukan setiap hari, setiap malam. Dan apa yang terjadi? Ujian berikutnya, beliau ranking satu. Terbukti kan? Tanpa diyakini, mereka bisa hebat. Hanya dibaca saja, mereka bisa hebat. Apalagi diyakini. Nah, itulah fungsinya iman kepada Quran.